Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Dan saya sekarang berada di kota Santorini Grits Yang katanya kota sangat indah di Grits Yaitu kota-kota yang berada di atas bukit pegunungan batu Jadi cukup menyenangkan guys Dan jangan lupa ya guys pencet tombol subscribe-nya Agar kita bisa membagi informasi-informasi menarik tentang Eropa Dan saya sekarang berada di atas boat Ini akan membawa saya ke darat Dan juga saya melihat dari kejauhan Yaitu kota-kota yang berada di atas pegunungan batu tersebut guys Dan kota-kota ini berada di ketinggian mungkin ribuan meter dari permukaan air laut Jadi sangat tinggi Posisi kota tersebut yang berada di atas permukaan laut Yang sangat indah untuk dilihat Dan sepertinya boatnya telah sampai Dan kini akan merapet ke pelabungannya Nanti ya setelah itu kita akan memulai kepelabungan Inilah dia guys Para turis Yang ingin melihat-lihat di daerah kota Santorini Dan disanalah yang akan saya pergi di atas sana Karena disitu ada kabel car Atau kita bilang apa ya Apa sih namanya ya Kalau di Indonesia lupa saya Pokoknya yang digantung gitu terus jalan lah Di taman mini Itu akan naik itu Oke guys Untuk sementara ini Saya masih di daerah labuhannya Yang mana bisa dilihat di belakang saya Banyak para pengunjung di kota Santorini Kita sekarang mau naik ke apa Kita menunggu kereta gantung yang akan turun Nanti kereta gantung ini Akan membawa kita ke atas Sampai ke kota yang ada di atas Yang sebut kota Santorini Ya lumayan tinggi guys Ya mudah-mudahan ada masalah Di ketinggian Nah yaitu di atas kota Santorini Gris Yang seperti mungkin guys bisa lihat Di belakang saya ada kapal di bawah sana Ya kan Dan juga ada tangganya Tadi saya pakai kabel carnya waktu ke atas Ya agak ngeri juga sih goyang-goyang Sampai keringat dingin Ya saya sekarang juga mau mencoba mengambil Di posisinya agak lebih bagus Supaya bisa kelihatan semuanya Oke kemungkinan dari sini juga bisa kelihatan Nah ini jalurnya kabel car yang tadi Yang saya naikin sekarang itu lagi turun ke bawah Kalau kita lihat sangat menjulang ke bawah ya Jadi ya Kalau naikin situ ya Kita harus sedikit ya Karena kelihatannya agak ngeri guys Tempatnya ini Seperti ini guys Ini yang ada Yang mau naik Dan ini posisi dari bagian atas juga Saya mengambil gambar Yang mana kelihatan rumah-rumah yang sebelah sana Dan kalau saya syuting ke bawah Kelihatan turunan ke bawah itu Sampai ke tempat dimana kita Awal naik ke atas ini Di sana kelihatan ada perahu-perahu Dan sana ada kapal juga Kapal pesiar Kapal kuning sedang Karena saya mengikuti kapal itu Kapal kuning sedang yang warna biru Yang atasnya putih Dan ada juga kapal putih Kapal pesiarnya Dan sana juga ada kapal pesiar yang lain Nah ini saya mengambil backgroundnya Rumah-rumah yang di belakang Sama background kapal Di bawah Ini kalau saya begini Kelihatan guys Cuma saya berada di posisi yang aman Ada tembok Dan terhalang Tapi kita juga harus berhati-hati Datang dari kapal pesiar tersebut Ada juga yang menggunakan Besawat kesini langsung Cuma saya gak tau Bandaranya dimana Karena di tempat ini Jalannya aja kecil Mungkin ada mobil Cuma saya gak tau sebelah mana mobilnya Soalnya Posisi rumah-rumahnya ini Berada di atas gunung Di atas bukit Dan gunungnya itu Bukan gunung tanah Gunungnya itu gunung batu guys Batu keras Atau kita sebut batu cadas Jadi Susah untuk longsor Makanya mereka berani Membangun rumah di atas batu Di atas gunung batu ini Ini jalanannya Kalau kita terus suruh Jalan setapaknya Menuju ke atas lagi Karena ada tempat yang lebih tinggi lagi Di sana Dan jalan setapak ini Kalau kita lihat guys Seperti ini Pinggirannya seperti ini guys Seperti ini Tapi jangan khawatir guys Di jalan setapak ini Dibatasi sama tembok yang tebal Mungkin tebalnya ini Sekitar Satu Hampir dua jengkal Dan tingginya kurang lebih Satu meter Jadi ya Sangat terlindung Dan aman untuk dilewati Nah ini sebagian Mereka ada yang udah turun Disini ada rumah Rumah apa ini Opera Mansion Santorini Ini Opera Mansion Santorini Dan masih berjalan terus Dan juga guys Disini kadang Orang nikah juga bisa Seperti ini Ini mau nikah Dia Dia ngambil Tempat Disini Karena indah Itu ada orang nikah Gak tau saya Yang mana calonnya Kayaknya lagi ngambek Calonnya tuh Lagi kabur Itu dia jalan sendirian Dan kita akan berjalan terus ke atas Sampai ke atas Dan ke atasnya lagi Kalau kita bilang Jalannya terus 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 Kata si Upen Cepen Seperti ini Lokasinya guys Disini ada pedagang juga Ini Pedagang masongan Halo I have I have Five children Open I am widow woman Help me Thank you so much Oh yeah I give you A small money I have One euro Here for you Alright You happy It's okay Alright See you mom Dan saya juga masih ada di Ketinggian yang lebih tinggi lagi guys Ini kalau saya ambil Gambarnya seperti ini Bukitnya yang ke bawah Dan kita akan berjalan lagi Terus 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 Sampai terus Kesana Jadi seperti itu guys Kalau kata Upen Cepen Dan sekarang saya berada di posisi Ketinggian yang mana Menurut informasi di posisi level tertinggi Di atas gunungnya Jadi seperti yang guys lihat di belakang saya Ada pemandangan Dan Tebing yang menculang ke bawah Ini di lokasi yang lebih tinggi Oke selanjutnya Seperti yang kita lihat guys Saya di ketinggian yang paling atas juga katanya Ini ada penampakan dari atas Dan juga disana ada masih Saya mau menuju ke arah itu Yang ada kubah warna biru Itu masih kita harus mengikuti pinggiran jalan ini Terus dan terus Dan terus Terus Pokoknya Ya seperti itu guys Ya Terus Terus Terima kasih telah menonton!